Pupil mata Lin Suan mengecil saat merasakan serangan ini. Tetapi pada saat ini, Grandmaster Will Lens menyerbu dan meninju, menghalangi cakar naga tersebut. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Salah satu leluhur ras naga juga meraung. Keduanya bertarung bersama, langit runtuh dan bumi retak. Pertarungan antara kedua puncak Sage Agung benar-benar mengerikan. Yang lainnya juga mundur. Namun, serangan lain datang pada saat itu. Serangan telapak tangan sangatlah luas. Patriark suku naga lainnya melancarkan gerakannya. Patriark ras naga Laut Hitam juga menyerbu. Tanpa senjata tingkat ekstrim, kami tidak takut padamu. Mereka menyerang dengan panik. Dalam sekejap, beberapa leluhur terlibat dalam pertempuran sengit. Mati. Api yang dahsyat menyapu saat salah satu leluhur ras gagak emas menyerbu. Mata Patriark dunia fantasi bersinar dengan cahaya yang menakutkan, membentuk ilusi mengerikan yang menghalangi Patriark ras gagak emas. Pertempuran meletus lagi. Pengadilan sepuluh ribu naga tidak mengirimkan seorang Patriark, namun linsuan dan persatuan ilahi mengirimkan Patriark lainnya. Mereka sama-sama cocok. Semua orang menatap ke langit, menyaksikan pertempuran sengit di atas sembilan langit. Tak lama kemudian, tubuh kedua leluhur terbelah dan berubah menjadi kabut darah. Darah mereka menembus langit dan bumi. Tak lama kemudian, mereka berdua pulih dan mulai bertarung lagi. Semua orang ketakutan. Para leluhur ini benar-benar marah. Patriark liar yang liar itu sangat menakutkan. Dia seperti dewa barbar yang telah bangkit, menyapu ke segala arah. Darah Patriark ras naga mendidih. Patriark ras naga meraung, tubuhnya berubah menjadi naga suci yang menyapu langit dan bumi. Pertarungan antara mereka berdua sungguh mengerikan. Para ahli lainnya juga berteriak. Mereka menyadari bahwa sangat sulit bagi mereka untuk membunuh linsuan. Sialan, mereka tidak menyangka seekor semut di mata mereka bisa mengumpulkan begitu banyak orang kuat. Sekte rumah umu ingin menyerang, tetapi mereka dihentikan oleh pengadilan surgawi. Cepat, semuanya serang dan bunuh bocah nakal itu bersama-sama. Teriakan-teriakan marah pun terdengar, dan para gritsage dan gritsage lainnya semua menyerang, dengan cepat menyerbu. Linsuan mencibir, hanya denganmu. Biarkan saya tunjukkan apa itu penekanan absolut. Tanpa ancaman para leluhur, Linsuan tidak takut sama sekali. Dia menyerbu. Mati, seorang suci dari laut naga meraung. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di sekelilingnya, dan lautan yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar. Mereka menyerang Linsuan. Ini adalah gerakan pembunuhan yang tak tertandingi, menyebabkan kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Namun, Linsuan hanya mendengus dingin. Dia meninju dengan tekat yang kuat dan membelah lautan antara langit dan bumi. Ledakan, kidan darah orang suci itu berjatuhan saat dia terlempar. Tubuhnya telah ditembus. Hanya kamu, Anda ingin bersaing dengan saya. Perbedaannya terlalu besar. Linsuan menunjuk lagi. Sensi iblis langsung menghancurkan kepala lawannya. Orang-orang di sekitar tercengang. Ya Tuhan, apakah ini Lin Woody? Seorang grit sage tingkat awal benar-benar membunuh seorang sage dengan mudah. Metode ini terlalu mengerikan. Apakah dia sudah semenakutkan ini? Semua orang yang menyaksikan pertempuran di bintang kaisar terkubur sangat terkejut. Tidak banyak supremes muda yang mampu bersaing dengannya. Bunuh dia. Dia harus membunuhnya. Dia berasal dari dinasti 10 ribu naga. Melihat kejadian itu mereka pun bersorak-sorak histeris. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkannya terus tumbuh. Kalau tidak, mereka akan benar-benar dalam bahaya. Membunuh. Para santo dari dinasti 10 ribu naga, istana ungu, dan ras gagak emas semuanya menyerbu keluar. Tiga orang suci agung berkumpul. Kit Lin, hari ini adalah hari kematianmu. Huff. Lin Xuan mendengus dingin. Dia mengeluarkan pedang naga api neraka dan tombak penghancur besar dan menyapukannya ke segala arah. Dia menggunakan jiwa pedang naga agung secara ekstrim. Dengan satu tebasan, pedang itu menyapu ribuan mil. Seorang santo terpental akibat serangan itu. Di sisi lain, tombak penghancur besar membawa aura penghancur dan mengirim orang suci lain terbang. Antara langit dan bumi, energi yin dan yang berkumpul dan berubah menjadi diagram yin yang yang menyebar ke segala arah. Serangan Lin Xuan sangat berani dan kuat hingga ekstrim. Menyerang. Di belakangnya, murong kinceng, naga merah, monyet, dan yan ruyu semuanya menyerang. Ola panjang umur, para tetua sekte Dao, dan semua sekutu persatuan ilahi menyerang bersama. Pertempuran meletus sekali lagi dan seluruh dunia hancur total. Ledakan. Para tetua sekte Dao meraung dan mengaktifkan susunan itu. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala dan serangkaian pembunuhan yang mengejutkan membumbung tinggi ke angkasa. Banyak musuh kuat terbunuh. Pada saat yang sama, beberapa senjata suci terbang keluar dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, orang-orang dari dinasti sepuluh ribu naga terluka parah. Berengsek, para leluhur dinasti sepuluh ribu naga meraung dengan gila, tetapi senjata ekstrim mereka tertahan. Sementara itu, mereka bertarung dengan leluhur pihak lain. Sangat sulit untuk membunuh pihak lain dalam waktu singkat. Selain Lin Xuan, masih ada yan ruyu, si monyet, dan murong kinceng. Ketiganya juga merupakan eksistensi setingkat kaisar. Begitu mereka menyerang dengan kekuatan penuh, itu sungguh mengerikan. Sial, mereka harus menggunakan kartu truf mereka. Mereka tidak bisa menahan diri lagi. Orang-orang dari Purple Mansion bersorak. Pada saat berikutnya, mereka membentuk gerbang spasial dan sesosok tubuh berjalan keluar. Saat sosok ini muncul, ia membawa aura yang sunyi. Segala sesuatu telah layu dan layu. Seolah-olah kematian dan neraka telah turun. Semua orang ketakutan. Mereka menatap ke langit dan melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari gerbang spasial. Itu adalah sosok yang dikelilingi aura sunyi. Penguasa Kehancuran Besar Orang yang telah tertidur puluhan ribu tahun telah terbangun sekali lagi. Pengadilan Surgawi telah menyerang Istana Ungu dengan gila-gilaan. Sekarang, orang-orang dari Istana Ungu telah memanggil sosok yang begitu menakutkan untuk membunuh Lin Suan. Ini bukan hanya seorang sage agung tingkat puncak. Yang lebih penting, pihak lain adalah eksistensi kuno. Saat itulah sang penguasa kehancuran besar muncul, dia membentuk tangan kehancuran besar. Telapak tangan menutupi langit dan aura sunyi membuat rambut semua orang berdiri tegak. Pada saat ini, orang-orang dari Persatuan Ilahi terkejut. Banyak orang tua yang muntah darah dan wajah mereka menjadi pucat. Sialan, dia menghancurkan hidup kita. Orang-orang ini ketakutan. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang punya kartu truf? Orang-orang dari Pengadilan Surgawi bersorak. Black Mountain mendengus dingin dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Orang-orang dari Pengadilan Surgawi juga membentuk gerbang spasial dan cahaya ilahi yang tak berujung menari-nari di dalamnya. Pada saat berikutnya, seekor singa emas menyerbu. Ia meraung ke langit dan menghancurkan langit. Seketika langit dipenuhi cahaya kemasan, menghalangi aura sunyi. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Di bintang kaisar terkubur, para ahli yang menyaksikan pertempuran juga terkejut. Apa itu? Beberapa tetua yang kuat merasa khawatir. Mungkinkah itu Raja Singa Emas yang legendaris? Pengadilan Surgawi memang memiliki beberapa cara. Singa Emas hanyalah ilusi namun sangat menakutkan. Ia membawa aura yang luas dan menghalangi desolatehen. Keduanya bertarung dan sulit menentukan pemenangnya. Purple Mansion hanya biasa saja. Tidak mungkin bagimu untuk membunuh Lin Suan hari ini. Black Mountain berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berteriak dengan dingin. Ledakan. Namun, pada saat ini, sebuah cakar layu muncul dan menamparkan Singa Emas. Singa Emas terlempar dan cahaya kemasan di langit hancur. Semua orang terguncang. Apakah ada ahli mengerikan lain yang muncul? Mungkinkah itu merupakan keberadaan yang lebih kuno lagi? 5.212 Siapa itu? Orang-orang dari Persatuan Ilahi juga terkejut. Pada saat berikutnya, mereka melihat gerbang kekosongan istana 10.000 naga terbuka. Sebuah sosok seperti kerangka muncul. Orang ini mengulurkan telapak tangan dan menutupi seluruh tubuhnya dengan kristal ilahi. Itu adalah fosil yang tertidur, jenis yang tidak banyak memiliki kehidupan tersisa. Mereka tidak menyangka pengadilan 10.000 naga akan memanggil sosok seperti itu. Mereka akan berusaha sekuat tenaga. Hebat, mereka sudah mati. Orang-orang dari ras gagak emas dan ras biru semuanya menunjukkan senyum sinis. Siapa yang bisa melawan leluhur setua itu? Ledakan. Di kedalaman Dao, dua kekuatan dahsyat terbang keluar dan mengembun di langit. Ada dua sosok, yang seorang adalah seorang pria setengah baya, dan yang lainnya adalah seorang pria muda. Mereka adalah dua leluhur tua Dao lainnya. Mereka merasakan aura yang mengejutkan, jadi mereka datang. Ketika mereka melihat sosok di dalam kristal ilahi, wajah mereka berubah serius. Orang ini terlalu menakutkan. Sepertinya mereka membutuhkan beberapa leluhur tua untuk bergabung untuk melawannya. Ledakan. Di depan mereka, leluhur tua dari pengadilan 10.000 naga melambaikan cakarnya dan menyerang lagi. Menyerang. Dua leluhur lama baru dari sekte Dao Meraung dan menyerang bersama. Mereka dipaksa mundur dan memblokir kemampuan ilahi pihak lain. Yang lain juga terkejut. Kedua leluhur tua itu telah dipaksa kembali. Orang ini terlalu menakutkan. Leluhur tua Huan Si mendengus dingin. Tidak masalah. Meskipun dia kuat, dia tidak punya banyak waktu tersisa dan tidak bisa pulih sepenuhnya. Orang-orang dari Divine Union juga tenang. Mereka juga bisa melihatnya. Pihak lain hanya mengulurkan telapak tangannya. Sepertinya dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka. Benarkah begitu? Orang-orang dari pengadilan 10.000 naga mendengus dingin. Pada saat berikutnya, sosok lain berjalan keluar dari gerbang void. Itu juga sosok orang yang disegel oleh kristal ilahi. Ini juga merupakan fosil hidup purba. Banyak orang tercengang. Satu lagi telah muncul. Di Dao, orang-orang di pihak Dao juga memiliki ekspresi jelek. Semua orang di Bintang Kaisar terkubur ketakutan. Apakah ini fondasi ras Kaisar? Itu terlalu kuat. Beberapa keluarga kuno merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka merasa bahwa tanpa senjata Kaisar, mereka hampir sama dengan ras Kaisar. Akan tetapi, tampaknya bukan itu yang terjadi. Bahkan lima orang bijak agung puncak pun tidak dapat melawan dua fosil hidup yang telah keluar. Selain itu, sudah disegel. Jika kedua fosil hidup itu pulih sepenuhnya, akankah keluarga purba mampu melawan mereka? Sulit bagi mereka untuk membayangkannya. Sialan, Manki dan yang lainnya menggertakkan gigi. Ekspresi Yan Ruyu tampak suram dan dingin. Dia berkata bahwa pelindung Dao harus mengaktifkannya. Seorang lelaki tua muncul di sampingnya. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, lelaki tua itu juga terkejut. Yang mulia, apakah kita benar-benar akan menggunakannya? Yan Ruyu mengangguk. Aku mengerti. Pelindung Dao membentuk segel dengan telapak tangannya. Pada saat berikutnya, terate hijau muncul di tubuh pelindung Dao dan berputar terus-menerus. Ada aura yang menakutkan padanya. Banyak sekali orang yang ketakutan. Pelindung Dao itu luar biasa. Dia juga harus menjadi sosok kuno. Segel biasa. Apakah dia akan melepaskan segelnya sekarang? Benar saja, aura yang dipancarkan pihak lain tidak lebih lemah dari fosil hidup sebelumnya. Hal ini membuat ekspresi orang-orang dari persatuan ilahi menjadi rileks. Dia masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Ledakan. Lin Suan juga membentuk segel tangan. Dia melepaskan jejak aura naga api neraka. Sosok naga api neraka muncul. Api yang mengerikan itu menyapu seluruh daratan, menyebabkan kepanikan bagi banyak orang. Apakah Lin Suan memiliki orang seperti itu di sisinya? Pengadilan surgawi dan istana ungu masing-masing mengirimkan dua orang ahli lagi dan mereka saling berhadapan. Sial, keuntungan yang mereka miliki hilang lagi. Orang-orang dari pengadilan sepuluh ribu naga terkejut. Mereka bahkan telah mengeluarkan fosil hidup. Bagaimana mungkin mereka tidak menekan pihak lain? Orang-orang di bintang kaisar tersembunyi, seperti Zhang Tianya dan keluarga kuno sunyi lainnya, semuanya ketakutan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan memiliki fondasi yang tidak lebih lemah dari keluarga Tir. Itu terlalu mengejutkan. Orang-orang dari istana sepuluh ribu naga memasang ekspresi dingin. Mereka menggertakkan gigi, dahi semua orang terbelah, dan setetes darah mengalir keluar. Altar berwarna darah terbentuk di udara. Kemudian, mereka berlutut dengan hormat. Leluhur tua, tolong tunjukkan dirimu. Banyak orang ketakutan. Leluhur tua istana sepuluh ribu naga berlutut dan memanggil pihak lain. Seberapa mengerikankah orang ini? Rambut semua orang berdiri tegak. Kelopak mata naga api neraka juga berkedut. Tidak bagus, nak, hati-hati. Kalau tidak bisa, cepat gunakan heaven swallowing jar untuk kabur. Apa yang Anda temukan? Lin Suan terkejut. Orang macam apa yang bisa membuat naga api neraka begitu ketakutan? Di sisi lain, orang-orang dari ras naga laut hitam juga ketakutan. Naga merah terus mundur, darahnya mendidih. Pada saat ini, semua orang merasakan perasaan tertekan. Suatu sosok muncul di altar berwarna darah. Sosok itu sedang duduk bersila. Sosok ini sangat aneh. Hanya kepala naganya yang utuh. Namun, tubuhnya telah berubah menjadi tulang putih, dan cahaya misterius terpancar darinya. Kepala naga ini menggigit sebuah token. Matanya tertutup rapat, seolah-olah sudah mati. Darah naga yang tak berujung berkumpul di tubuhnya, menyebabkan kepala naga itu memancarkan cahaya yang menakutkan. Token di tangannya menjadi berwarna darah dan bersinar. Pada saat berikutnya, mata kepala naga itu bergetar dan terbuka sedikit. Aura yang sangat menakutkan dan menindas menyebar ke segala arah. Pada saat ini, klan naga laut hitam, klan naga, naga petir, naga awan, dan semua klan naga lainnya ketakutan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut. Sang naga merah merasa seolah-olah tersambar petir. Naga api neraka pun berkata, Nak, hati-hati. Jangan memancing amarahnya. Setelah berkata demikian, sosoknya makin lama makin redup. Namun, ia menggunakan api neraka untuk membentuk baju besi guna melindungi linsuan. Linsuan merasakan aura yang mengejutkan. Apa yang bisa membuat naga api neraka itu takut? Itu terlalu sulit dipercaya. Tak lama kemudian, saat dia merasakan aura ini, kidan darahnya mulai bergejolak. Garis keturunannya hampir terbelah. Jiwa pedang naga agung di tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh yang gila. Pedang kilinsuan membubung ke langit untuk menahan kekuatan ini. Yang lainnya juga merasakan penindasan dari garis keturunan dan jiwa mereka. Leluhur tua sekte dao dan pelindung daoyan ruyu juga mengerutkan kening. Ini mungkin angka yang sangat mengejutkan. Seluruh bintang kaisar terkubur menjadi gempar. Mereka dapat merasakan kekuatan ini menyebar ke segala arah. Semua orang bisa merasakannya. Yang lemah langsung berlutut di tanah. Para tetua yang kuat juga gemetar ketakutan. Siapa orang ini? Keluarga purbakala terpencil dan sekte besar yang tak tertandingi merasa putus asa. Upil mata ras kaisar mengecil. Orang-orang dari ras phoenix berseru. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa keluar? Ras kirin bahkan lebih terkejut. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia masih hidup? Dia seharusnya sudah mati. Klankun Peng ketakutan. Lin Wudi pasti sudah mati. Keluarga Ye dan keluarga Gu juga terkejut. Mereka memikirkan sosok yang sangat kuno, tetapi dia seharusnya tidak muncul lagi. Siapa dia? Sang naga merah meraung dengan ganas. Orang-orang ras naga laut hitam juga ketakutan. Leluhur tua sekte kesengsaraan, leluhur tua huansi, dan para ahli dari keluarga lain tidak lagi bertarung. Mereka semua mundur. Orang-orang istana seribu naga juga mundur. Kedua belah pihak saling berhadapan lagi. Namun, suasananya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Semua orang menebak identitas karakter kepala naga tulang putih ini. 5.213 Antara langit dan bumi, suasananya amat hening. Semua orang di Burit Emperor Star memperhatikan. Di pengadilan Kekaisaran 10.000 naga, kelima leluhur tua berlutut dengan satu kaki sambil menunjukkan ekspresi hormat yang tak tertandingi. Bahkan keempat fosil hidup itu pun membungkuk memberi hormat. Ini mengejutkan semua orang. Pada tingkatan apa nenek moyang tua dan fosil hidup ini. Namun mereka sangat hormat. Siapakah orang di depan mereka ini? Lord Dragon Tum, kami pantas mati. Kami gagal melindungi sang pangeran. Tolong hukum kami, Tuan Makam Naga. Lord Dragon Tum, tolong bunuh musuh. Para leluhur tua ini berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya. Makam Dewa Naga, semua orang terkejut. Nama ini begitu asing. Beberapa penatua kebingungan. Namun, murid leluhur lama Ras Naga Laut Hitam, Ras Naga Laut, dan Ras Naga lainnya menyusut. Mereka teringat sebuah legenda. Keluarga Ye, keluarga Gu, Ras Phoenix, dan Ras Kaisar lainnya berseru. Itu memang dia. Siapakah leluhur tua ini? Sang Naga Merah menggertakkan giginya dan bertanya. Siapakah orang ini di Ras Naga? Dia benar-benar tidak dapat membayangkan aura siapa yang begitu kuat. Patriark Swan Hai menggertakkan giginya dan berkata, Makam Naga adalah penjaga legendaris Makam Kaisar Naga. Ketika kata-kata ini keluar, banyak sekali orang yang terkejut. Penjaga Makam Kaisar Naga. Ya Tuhan, seberapa besar kepercayaan yang harus dimiliki Kaisar Naga untuk melakukan ini. Kekuatan pihak lain benar-benar mengerikan. Terlebih lagi, Makam Raja Naga pasti memiliki dao agung Kaisar Naga. Pihak lain telah memahaminya selama ini. Kekuatannya benar-benar mengejutkan. Di sisi lain, leluhur tua Ras Naga Laut juga tertawa terbahak-bahak. Benar saja, Lord Dragon Tum merupakan penjaga makam yang legendaris. Kami memiliki harapan. Lin Suan, kau pasti mati. Mereka sungguh sangat terkejut. Seorang leluhur tua mendengus dingin. Kalian semut, tunggu saja sampai mati. Lord Dragon Tum adalah penjaga makam Kaisar Naga. Saat itu, dia hampir berhasil menjadi Kaisar Semu. Sekalipun dia gagal, dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan seorang grit sage puncak. Dia bisa menyapu kalian semua hanya dengan satu tangan. Suara dingin terdengar, menyebabkan wajah orang-orang di jalan menjadi jelek. Pihak lainnya telah menerobos ke alam kuasi Kaisar. Murid-murid muda itu kebingungan. Bukankah dia gagal? Apa yang bisa dibanggakan? Akan tetapi, para leluhur tua itu, terutama para ahli puncak grit sage, merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka telah mencapai alam ini dan tentu saja paham betapa mengerikannya hal itu. Meskipun mereka berada di puncak alam sage agung, sulit bagi mereka untuk melangkah maju dalam beberapa ribu tahun terakhir. Selangkah lagi dan dia akan menjadi Kaisar Semu. Namun, itu seperti seratus ribu gunung yang membuat mereka berlutut di sana selama sisa hidup mereka, tidak mampu bergerak maju. Kalau ada yang mampu menembus jurang alamnya ini dan mencapai alam kuasi Kaisar, sekalipun gagal, mereka tetap akan jauh melampaui para orang suci agung puncak lainnya. Itulah sebabnya mereka begitu ketakutan saat mendengarnya. Makam naga ini jauh lebih kuat dari mereka. Bahkan lebih mengerikan daripada fosil hidup yang disegel. Sudah berakhir, sebagian orang putus asa. Daozong juga menggelengkan kepalanya. Jika orang seperti itu muncul, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Mereka mulai mengirimkan pesan kepada Lin Xuan, Murong Qing Cheng, dan yang lainnya. Jangan melawan pertempuran ini. Kita sudah kalah. Cepatlah dan panggil senjata ke Kaisaranmu. Mari kita bertahan. Dengan adanya makam naga ini, tak seorang pun akan mampu menandingi sarang sepuluh ribu naga. Para jenius muda itu terkejut ketika mendengar kata-kata leluhur tua itu. Apakah mereka dikalahkan? Pihak lain baru saja muncul dan bahkan belum bergerak, tetapi mereka sudah mengakui kekalahan. Terutama ketika para patriark ini mengakui kekalahannya secara pribadi. Sulit membayangkan betapa menakutkannya orang di depan mereka. Lin Xuan mengerutkan kening. Ternyata ada orang seperti itu di dinasti sepuluh ribu naga. Sulit dipercaya. Apakah mereka benar-benar akan menyerah? Untuk pertempuran ini, dia telah mengumpulkan banyak keluarga dan sekte serta mengumpulkan sejumlah besar sumber daya. Itulah sebabnya dia mampu menghidupkan kembali begitu banyak senjata ke Kaisaran. Dia sudah berjuang sampai sejauh ini. Dia tidak mau menyerah. Di depan, Lord Dragon Tum tampak masih tertidur. Namun, ketika dia mendengar teriakan dan jeritan para leluhur dinasti sepuluh ribu naga, dia perlahan membuka matanya. Pada saat berikutnya, cahaya berwarna darah meledak di matanya. Apakah tamu, Pangeran Naga sudah mati? Suara ini luar biasa rendah, tetapi saat menyebar, suaranya bagaikan sepuluh ribu petir. Lima leluhur dinasti sepuluh ribu naga yang berlutut di tanah menyemburkan darah seolah-olah tersambar petir. Tubuh mereka hancur. Namun mereka tidak berani melawan sama sekali. Lord Dragon Tum, harap tenang. Kami pantas mati. Cahaya di mata makam naga menjadi semakin menakutkan. Seluruh dunia berguncang. Pada saat ini, semua orang di inti bumi tersembunyi merasakan rasa takut. Mengapa rasanya seperti senjata ekstrim telah dihidupkan kembali? Seperti yang diharapkan dari orang yang melindungi makam kaisar naga. Tidak heran para leluhur sekte tau harus mengakui kekalahan. Auranya sendiri sudah cukup untuk menyapu segalanya dan melukai begitu banyak leluhur. Kalau dia mau menyerang, bukankah dia bisa dengan mudah menghabisi para leluhur ini? Ini adalah orang yang sangat menakutkan. Jika kaisar tidak muncul, dia mungkin akan menjadi orang terkuat di dunia. Dinasti sepuluh ribu naga sebenarnya memiliki orang seperti itu. Lin Suan telah meninggal. Tubuh Dragon Tum mengeluarkan suara retakan dan tulang-tulang putihnya bergetar. Dia sangat marah. Saat itu, aku sendiri yang menyerahkan pangeran naga kepadamu. Apakah kamu ingat sumpah yang kamu buat? Anda bersumpah untuk melindungi pangeran. Tapi sekarang, kau malah mengatakan padaku bahwa pangeran naga telah mati. Dia berdiri tegak seperti dewa yang hendak turun. Langit runtuh dan bumi retak. Retakan muncul pada tubuh para leluhur. Mereka terus bersujud. Wajah keempat fosil hidup itu tampak pucat pasti saat mereka mundur. Mereka bahkan semakin kagum. Lord Dragon Tum, situasinya memang di luar dugaan kami. Itu anak kecil. Salah satu fosil hidup menunjuk Lin Suan dan berkata sambil menggertakkan gigi. Dia mengumpulkan empat senjata kaisar dan menyerang pangeran naga. Kami benar-benar tidak menduganya. Itu kamu. Ketika makam naga mendengar tentang empat senjata kaisar, dia juga tercengang. Tidak heran pangeran meninggal. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, jika dia menjadi sasaran keempat senjata kaisar, dia pasti akan mati. Pandangannya menyapu kehampaan dan menatap Lin Suan. Lin Suan langsung berubah menjadi lubang hitam. Mundur. Murong King Chengdan yang lainnya ketakutan dan segera mundur. Tubuh Lin Suan bergetar dan mundur ke kejauhan. Namun, di saat berikutnya, tatapannya beralih dan dia menyemburkan darah seolah-olah tersambar petir. Retakan muncul pada tubuhnya yang kuat. Tetapi pada saat ini, naga itu meraung gila dan menyapu keluar. Naga api neraka juga diam-diam menyemburkan api untuk menghalangi serangan. Pada akhirnya, Lin Suan terluka, tetapi tubuhnya tidak terbelah. Itu terlalu mengejutkan. Bahkan para leluhur terluka, tetapi Lin Woody dapat menangkisnya. Tidak heran dia bisa selamat dari serangan dinasti 10 ribu naga. Banyak sekali orang yang terkejut. Mata leluhur makam naga juga bersinar terang. Kau benar-benar bisa menghalangi pandanganku. Dengan kultivasi seorang Sein Agung tahap awal, tidak heran kau berani membunuh pangeran. Patriark makam naga juga terkejut. Dia telah hidup bertahun-tahun dan melihat banyak orang jenius. Jarang sekali dia melihat orang seperti Lin Suan dalam hidupnya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pihak lain kemungkinan besar akan menjadi Kaisar Agung. Dia pasti tidak akan membiarkan orang seperti itu hidup. Hari ini, aku secara pribadi akan mengantarmu pergi dan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada jiwa naga sang pangeran. 5214. Dia melangkah maju, mengguncang langit dan bumi. Seluruh kota kuno holi abis bergetar hebat, seolah tidak mampu menahan tendangannya sama sekali. Lin Suan mundur, muntah darah, dan wajahnya menjadi pucat. Berikan aku kekuatan. Dengan raungan yang dahsyat, kekuatan di dunia pedang beredar dengan gila-gilaan. Jiwa pedang naga agung berubah menjadi bayangan pedang tak tertandingi yang menyelimutinya untuk memblokir aura ini. Merasakan aura ini, Longmu bahkan lebih terkejut. Jiwa pedang naga agung, kau benar-benar memiliki benda ini. Semut, ini milik dinasti 10 ribu naga. Kau tidak pantas memilikinya. Bunuh pihak lain. Pertama, balas dendam untuk pangeran naga dan hancurkan musuh yang kuat. Kedua, ini adalah jiwa pedang naga agung. Bahkan ada sedikit kegembiraan di matanya. Jika dia bisa mendapatkan benda ini, dia mungkin mempunyai kesempatan untuk maju lebih jauh. Cakar naga tulang putih terentang ke depan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Pada saat ini, semua orang merasa takut. Tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Menyerang. Leluhur liar-liar dan yang lainnya meraung. Kenam leluhur itu menyerang bersama-sama. Mereka menghalangi di depan Lin Suan. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Kenam orang itu terpental, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Apa? Apakah dia dikalahkan? Bahkan enam leluhur tua pun tidak bisa menghentikan makam naga ini. Sudah berakhir, Lin Suan ini pasti sudah mati. Ekspresi Lin Suan menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia mengayunkan jiwa pedang naga agung dan menyerang dengan serangan pedang yang mengejutkan, memperlihatkan kekuatan yang mengerikan. Namun, dia tetap dipaksa mundur. Itu terlalu kuat. Kecuali dia menggunakan sumber daya yang tak terbatas untuk sepenuhnya membangkitkan jiwa pedang naga agung dan menyerang dengan serangan yang mengejutkan. Namun, dengan begitu banyak senjata ekstrim, dia tidak percaya diri dalam membunuh pihak lain. Orang harus tahu bahwa ini adalah musuh yang sangat kuat. Bahkan kenam leluhur bukanlah lawannya. Jika pihak lain mengendalikan diagram 10 ribu naga, seberapa mengerikankah itu? Nak, aku tidak menyangka kau punya sumber daya untuk mengaktifkannya. Tapi lalu kenapa? Longmu mendengus dingin dan membentuk segel. Diagram 10 ribu naga bergetar hebat dan terbang ke arahnya. Kemudian, suasana di depannya terus berubah. Aura yang lebih mengerikan menyebar ke segala arah. Tidak bagus, pihak lain benar-benar akan menggunakan diagram 10 ribu naga. Banyak sekali orang yang ketakutan. Di tangan pihak lain, kekuatan senjata ekstrim akan lebih mengerikan. Lin Suan juga memanggil Gucci pemakan surga untuk membela diri. Usaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Tekan dia. Gambar 10 ribu naga sangatlah kuat dan secara bertahap menekan Gucci pemakan surga. Tak ada cara lain. Makam naga terlalu kuat. Melihat ini, Longmu menggelengkan kepalanya. Semut tidak berguna. Bahkan jika aku memberimu senjata yang sangat hebat, kau tetap tidak akan bisa menandingiku. Pergilah ke neraka. Dengan lambayan tangannya, seekor naga besar terbang ke arah Lin Suan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh mengerikan. Sudah berakhir. Semua orang tahu bahwa Lin Suan pasti akan mati. Heaven Swallowing Jar tidak dapat digunakan, dan Great Dragon Sword Soul ditekan. Trik apalagi yang dimiliki pihak lain. Anak ini terlalu sombong. Istana Matahari tidak membunuhnya, jadi dia harus bersembunyi. Dia akan keluar setelah dia membuat terobosan lainnya. Siapakah yang menyangka bahwa dinasti 10 ribu naga akan memiliki sesuatu seperti makam naga? Di era di mana Kaisar Agung tidak muncul, pihak lain adalah yang terkuat. Para penonton mendesah, sementara mereka yang berasal dari dinasti 10 ribu naga tertawa. Kali ini, lawannya pasti akan mati. Di sisi lain, persatuan ilahi sedang putus asa. Tidak. Namun, menghadapi ahli seperti makam naga, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Bahkan para leluhur pun putus asa. Ekspresi Lin Suan juga sangat dingin. Dia memang tertekan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pihak lain pernah menyerang Kaisar Batas. Orang seperti itu terlalu kuat. Namun, dia masih punya kartu truf. Paling-paling, dia akan memasuki dunia pedang dan terluka. Namun, dia pasti bisa lolos dengan selamat. Menggertakkan giginya, Lin Suan siap beraksi. Namun, pada saat itu, pusaran muncul di depannya. Ia langsung menelan naga besar itu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pihak lain masih bisa menggunakan toples penelan surga? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Keluarga Gu juga mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Guci penelan surga sedang ditekan oleh potret 10 ribu naga. Bagaimana anak ini bisa melakukan serangan balik? Lin Suan bahkan lebih tercengang karena pusaran ini tidak diciptakan olehnya. Seseorang telah melakukan suatu gerakan. Siapa itu? Dia melihat sekeliling. Dia hanya tahu dua orang yang memiliki pusaran yang melahap. Mungkinkah? Ekspresi makam naga juga suram. Dia bisa merasakan bahwa itu bukan aura dari toples penelan surga. Dia mendengus dingin. Siapa yang berani melakukan tindakan diam-diam? Keluarlah dari sini. Kalau dia berani melawan aku, aku akan masukkan dia ke neraka. Suara dingin terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Bahkan kenam leluhur tua itu tidak dapat mengalahkan pihak lain. Siapa yang berani bergerak? Selain itu, tujuannya adalah untuk membantu Lin Suan. Mungkinkah ada orang yang sangat menakutkan di pihak Lin Suan? Di dalam Divine Union, orang-orang ini semua tercengang. Mereka sama sekali tidak mengenal orang seperti itu. Namun, pada saat itu, pusaran muncul di langit. Segera setelah itu, sebuah sosok muncul dalam pusaran itu. Orang itu setengah bersandar pada pusaran air. Dia mengenakan jubah Tao dan rambutnya seperti air terjun. Dia mabuk dan memegang labu anggur di tangannya, minum tanpa henti. Kemunculan orang seperti itu mengejutkan semua orang. Siapakah orang ini? Mereka tidak tahu, apakah dia yang melakukan tindakan diam-diam. Banyak sekali orang yang tercengang. Beberapa leluhur tua terkejut. Mereka tidak dapat merasakan aura pihak lain, tetapi pihak lain memberi mereka perasaan yang sangat berbahaya. Seolah-olah pihak lain diselimuti kabut dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Lelaki yang muncul dalam pusaran itu memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan keadaan di sekelilingnya. Dia masih menggoyang-goyangkan labu anggur dan tersenyum tipis. Apa yang bisa kau lakukan jika aku mendekatimu? Kamu sedang mencari kematian. Longmu meraum dan mengulurkan cakar naganya. Kekuatan yang mengerikan dapat menghancurkan langit dan bumi. Semua orang tahu bahwa serangan inilah yang pernah menyerang sebelumnya. Hal ini telah memaksa kenam leluhur tua itu untuk mundur. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Bisakah pria peminum ini menghalanginya? Sudah berakhir, orang ini sedang mencari kematian. Ia, sekuat apapun dia, dia hanyalah seorang leluhur tua. Dia mungkin tidak tahu kekuatan Longmu sama sekali. Dia tampak riang dan tenang bagaikan makhluk abadi, tetapi dia mungkin bodoh. Banyak orang menggelengkan kepala. Orang-orang dari istana 10 ribu naga dan istana si mencibir. Menghadapi serangan seperti itu, manusia yang bagaikan abadi itu tidak peduli sama sekali. Dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah pusaran terbang keluar, langsung menelan telapak tulang naga itu. Dia memblokirnya. Ya ampun, begitu mudah dan santai. Banyak orang tercengang. Orang-orang dari pengadilan 10 ribu naga tercengang. Orang-orang dari sekte Tau juga tidak percaya. Orang ini terlalu kuat. Orang macam apa Longmu itu? Dia adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada para leluhur. Namun sekarang, dia ditekan oleh orang lain. Pupil mata Longmu mengecil. Dia tiba-tiba menarik telapak tangannya dan berteriak dingin. Siapa kamu? Ia menunggangi angin dengan pedangnya dan menjelajahi dunia. Minum anggur dan menelan matahari dan bulan, akulah pedang anggur surgawi. Suaranya sangat keras dan turun dari sembilan surga, mengejutkan banyak orang. Pedang anggur surgawi, apakah itu gelarnya? Tetapi mengapa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya? Bahkan para leluhur pun bingung. Akan tetapi, pupil mata Longmu mengerut dan dia meraum dengan gila. Mustahil, bagaimana mungkin itu dia? Leluhur tua dari pengadilan 10.000 naga berjalan mendekat dan berkata, Siapa kamu? Beraninya kau ikut campur dalam urusan pengadilan 10.000 naga. Apakah kamu percaya bahwa kami akan menghancurkan jiwamu? Saat mereka berbicara, mereka menggunakan diagram 10.000 naga dan melepaskan aura yang menakutkan. 5.215 Hanya kalian saja, mata Wineswot imortal dipenuhi dengan penghinaan. Jika kaisar nagamu yang bangkit kembali, hal itu mungkin saja terjadi. Namun jika hanya ada kalian semut, itu sungguh menggelikan. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Dewa pedang anggur benar-benar mengatakan bahwa nenek moyang ras naga adalah semut. Itu adalah eksistensi yang berada di puncak alam Sage Agung. Seberapa mengerikankah itu? Kau sedang mencari kematian. Ketiga leluhur dinasti 10.000 naga murka dan segera menyerbu. Semua orang menjadi gugup. Apakah Wineswot imortal benar-benar memiliki kekuatan itu? Wineswot imortal melihat pemandangan ini dan berdiri. Senyum di wajahnya juga menghilang. Dinasti 10.000 naga, kamu pikir kamu bisa tidak takut hanya karena kamu mempunyai senjata yang hebat. Hari ini, aku akan memperlihatkan kekuatanku. Sambil berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah pusaran tak berujung terbang keluar, menyapu langit dan bumi. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Gambar 10.000 naga bergetar hebat. Pupil mata ketiga leluhur mengerut. Tidak bagus. Mereka segera mundur dan tercabik-cabik oleh kekuatan ini. Tubuh mereka berubah menjadi kabut berdarah. Mereka ditelan oleh pusaran hitam dan menghilang dalam sekejap mata. Mati. Leluhur lainnya tercengang. Mereka tidak bisa lagi merasakan aura leluhur ras naga. Wajah mereka langsung berubah pucat. Keluarga bintang kaisar terkubur ketakutan. Bahkan orang-orang dari ras kaisar tercengang. Siapa orang ini? Dengan lambayan lengan bajunya, ketiga leluhur itu berubah menjadi abu. Kekuatannya terlalu mengejutkan. Mungkinkah dia adalah eksistensi seperti Dragon Tomb? Para ahli ras naga sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Fosil hidup lainnya dari dinasti 10.000 naga berjalan mendekat dan berkata. Tuan Makam Naga, tolong bunuh dia. Ya, Tuan Makam Naga, mari kita bangkitkan sepenuhnya senjata ekstrim dan hancurkan jiwanya. Namun, Makam Naga tidak bergerak. Seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia menatap ke depan dan berkata sambil menggertakkan gigi. Kaisar Semu, inilah kekuatan seorang kaisar kuasi. Orang-orang di sekitar tercengang saat mendengar ini. Kaisar Semu. Mereka menghirup udara dingin dan menatap ke depan dengan rasa tidak percaya. Pedang anggur abadi adalah seorang kaisar Semu. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Meskipun kaisar Semu bukanlah kaisar sejati, ia merupakan eksistensi yang melampaui alam suci. Dia adalah seseorang yang telah melangkah ke alam kaisar. Orang seperti itu bisa menyapu dunia. Seberapa mengerikan kekuatannya, itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Sein. Makam Naga itu sangat mengerikan. Saat itu, makam itu gagal menembus level kaisar Semu. Kalau karakter yang gagal saja sudah mengerikan, seberapa mengerikankah seorang kuasa kaisar sejati? Tak seorang pun berani membayangkan. Inilah pakar terkuat yang sesungguhnya. Pada saat ini, dunia menjadi sunyi. Dinasti 10.000 Naga tercengang. Seluruh bintang kaisar terkubur terkejut. Ternyata masih ada kaisar kuasi yang hidup di dunia ini. Ini diluar dugaan mereka. Karakter seperti itu sudah sangat luar biasa. Bahkan jika mereka membangkitkan kembali semua senjata ekstrim mereka, mereka tetap tidak akan bisa membunuhnya. Para tetua fosil hidup di istana 10.000 Naga merasa ketakutan, dan para ahli pun sangat takut hingga mereka berlutut di tanah. Longmu segera menarik kembali diagram 10.000 Naga dan menutupi sekelilingnya. Tanpa diduga, masih ada kaisar semu di dunia. Akan tetapi, karena Anda adalah seorang kaisar semu yang agung dan perkasa, bukankah seharusnya Anda berusaha untuk menerobos ke alam kaisar agung yang tertinggi? Mengapa dia harus ikut campur dalam urusan dunia fana? Senior, tolong berhenti. Jika senior tidak memperdulikan masalah ini, dinasti 10.000 Naga saya bersedia memberikan kitab suci kuno kaisar naga agar senior dapat melihatnya. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut lagi. Dinasti 10.000 Naga mengerahkan segenap kemampuannya. Kitab suci kaisar naga kuno merupakan warisan seorang kaisar agung. Hanya pangeran naga dari ras naga yang dapat melihatnya. Tidak ada orang lain yang berkesempatan. Namun, pengadilan 10.000 Naga sebenarnya telah memberikan tawaran seperti itu. Dari sini terlihat betapa mengerikannya kekuatan seorang kaisar semu. Orang-orang dari Sekte Dao dan Serikat Dewa menjadi gugup. Tidak ada yang bisa menolak tawaran seperti itu. Terutama para kaisar semu. Mereka hanya berjarak setengah wilayah dari alam kaisar agung. Jika mereka bisa mendapatkan kitab suci kuno kaisar agung, mungkin pihak lain benar-benar bisa menjadi kaisar agung. Apakah pihak lain masih berdiri di pihak Lin Suan? Di langit, Dewa Pedang Anggur menyipitkan matanya. Kitab suci kuno kaisar naga benar-benar tawaran yang sulit ditolak. Dia menatap Lin Suan dan tersenyum. Anak kecil, apa pendapatmu? Mata Lin Suan memerah. Tuan Anggur, apakah itu benar-benar kamu? Itu hebat. Aku tidak menyangka akan dapat bertemu denganmu lagi. Pria tidak mudah menangis, tetapi Lin Suan benar-benar terlalu bersemangat. Lord Wine adalah guru pertamanya dan bahkan telah membantunya membuka meridiannya dan memulai jalur bela dirinya. Tanpa Lord Wine, dia akan tetap cacat. Saat itu, Lord Wine telah pergi, dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Lin Suan telah berkembang dari seorang kultifator kecil menjadi seorang sage agung yang tak terkalahkan. Namun, tidak ada kabar dari Lord Wine. Dia bahkan sudah putus asa. Namun, di saat paling berbahayanya, Lord Wine datang untuk menyelamatkannya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan tertawa terbahak-bahak. Tuan Jiu, jika kau ingin melihat kitab suci kuno kaisar naga, aku akan memperlihatkannya setelah aku menghancurkan pengadilan 10 ribu naga. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Pihak lain mengenalnya dan tampaknya sangat akrab dengannya. Orang-orang dao menghela nafas lega. Tidak heran, tidak heran dia akan membantu Lin Suan. Orang-orang di istana 10 ribu naga memasang ekspresi jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pihak lain bisa mengenal seorang kaisar semu? Dewa pedang anggur memandang ke istana 10 ribu naga dan tersenyum. Kau mendengarnya, jika aku ingin melihat kitab suci kuno kaisar naga, aku akan mengambilnya saja. Murid-murid orang-orang di istana 10 ribu naga menyusut. Mereka benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi kaisar semu seperti itu. Longmu menggertakkan giginya. Senior, meskipun Anda adalah seorang kaisar semu, pengadilan 10 ribu naga saya adalah ras kaisar. Meskipun kami tidak dapat membunuhmu, kami dapat melindungi diri kami sendiri. Senior, apakah kau sungguh ingin bertarung dengan pengadilan 10 ribu nagaku sampai kedua belah pihak menderita? Di bintang kaisar terkubur, ras kaisar lainnya juga terdiam. Memang, mereka tidak bisa membunuh pihak lain. Namun, jika mereka mempertahankan gerbang gunung dan menggunakan senjata ekstrim untuk bertahan, pihak lain tidak akan bisa membunuh jalan masuknya. Tentu saja, jika pihak lain benar-benar memiliki hubungan yang luar biasa dengan linsuan, mereka dapat menggunakan beberapa senjata ekstrim. Tidak ada ras kaisar yang mampu menahannya. Kedua belah pihak menderita. Istana 10 ribu naga terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Mata Lord Wine bersinar dengan cahaya dingin. Senior, apakah kamu benar-benar ingin menindas yang lemah? Longmu meraung saat kekuatan di tubuhnya mulai terkumpul. Namun, Lord Wine masih tidak takut. Menggertak yang lemah. Dengan lambayan tangannya, dia meraih fosil hidup ras naga dan membawanya ke sisinya. Fosil hidup itu menyerang dengan ganas, tetapi semua kemampuan ilahi ofensifnya ditelan oleh pusaran itu. Itu tidak dapat melukai Lord Wine sama sekali. Dia ketakutan dan putus asa. Di hadapan pihak lain, dia hanyalah seekor semut. Lord Wine menamparkan pihak lain hingga menjadi kabut berdarah lalu berkata dengan dingin. Apakah ini dianggap menindas yang lemah? Kalau begitu, saya ingin bertanya, ketika begitu banyak leluhur Anda menyerang linsuan, apakah ini dianggap menindas yang lemah? Jika kamu bisa, kenapa aku tidak bisa? Saat dia berbicara, fosil hidup ras naga hancur. Kulit kepala semua orang mati rasa. Orang-orang dari ras naga juga putus asa. Mereka tahu bahwa kaisar semu ini sedang membela linsuan. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Lord Wine melambaikan tangannya dan meraih leluhur lain dari ras gagak emas. Lalu, dengan jentikan jarinya, tulang-tulang pihak lainnya hancur dan dia dipaku sampai mati di kehampaan. 5216 Dalam sekejap mata, leluhur tua itu berubah menjadi abu. Orang-orang di bintang kaisar terkubur terkejut. Siapakah ahli yang tak tertandingi itu? Pedang anggur abadi adalah salah satunya. Siapakah pakar yang tak tertandingi? Pemandangan di depan mereka adalah satu. Siapa yang peduli apakah Anda seorang leluhur tua atau fosil hidup? Satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Apakah ini seorang kaisar semu? Dia benar-benar melampaui seorang sage. Terlalu kuat. Orang-orang dari aliansi ilahi juga mengepalkan tangan mereka. Ruzilong bahkan mengatakan bahwa itu adalah orang tua ini. Dia tentu ingat bahwa dia pernah bertemu dengan Lord Jiu sebelumnya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi setelah sekian tahun. Dia juga tidak menyangka bahwa pihak lain adalah seorang kaisar semu. Di dunia pedang, naga api neraka melihat pemandangan ini dan menarik napas dingin. Wah, kamu benar-benar kenal orang seperti itu. Dia sama mengerikannya dengan lelaki tua itu. Dia memikirkan si Ajiwyu lagi. Orang tua itu dapat dengan mudah mengalahkannya. Mengapa ada begitu banyak monster di sekitar linsuan? Senior, tolong ampuni kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Orang-orang dari ras gagak emas memohon belas kasihan. Ras biru, ras naga laut, dan keluarga lainnya semuanya berlutut dan memohon belas kasihan. Lucu sekali. Bahkan nenek moyang mereka pun terbunuh dalam satu gerakan. Yang lain, mereka benar-benar lelah hidup. Kamu tidak berani. Jika aku tidak muncul, apakah kamu akan berhenti? Tuan Jiw dan Sen King tetap dingin dan tidak tergerak. Mereka terus menyerang. Ras biru, ras naga laut, ras naga petir, ras naga angin, dan sekutu lain dari pengadilan 10 ribu naga semuanya telah kehilangan leluhur lama mereka. Dalam sekejap, langit dan bumi bergemuruh dan lautan darah menyebar. Semua orang putus asa. Namun mereka tidak berani melawan. Sekalipun mereka adalah keluarga kuno, jika mereka benar-benar membuat marah kaisar semu, keluarga mereka akan dimusnahkan. Pihak lain hanya membunuh beberapa leluhur tua untuk membela Lin Xuan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menanggungnya dan menelan keluhan mereka. Fosil hidup lain dari istana 10 ribu naga tumbang. Long Mu akhirnya tidak tahan lagi. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, Senior, kami salah. Kita seharusnya tidak menggunakan leluhur tua untuk menyerang Lin Gongsi. Kita salah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Senior, tolong bantu kami. Pengadilan 10 ribu naga, para kaisar yang sangat arogan akhirnya menundukkan kepala mereka. Semua orang merasa itu tidak masuk akal. Bahkan ras kaisar pun mendesah. Di era ketika kaisar agung tidak muncul, mereka adalah ahli yang paling menakutkan. Akan tetapi, kemunculan seorang kuasa kaisar membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Istana kekaisaran 10 ribu naga hanya bisa menundukkan kepala dan memohon belas kasihan. Pada saat ini, semua murid muda jenius mengepalkan tangan mereka. Ini hanyalah seorang kaisar semu. Seorang kaisar agung sejati mungkin berada di atas sembilan langit. Mereka harus menjadi orang seperti itu. Huh. Adalah hal yang biasa bagi para supremes muda untuk berkompetisi satu sama lain. Kematian telah terjadi sejak zaman dahulu kala. Namun Anda menggunakan tangan leluhur untuk membunuh para jenius. Itu sesuatu yang tidak dapat aku tahan. Ini peringatan. Lain kali, jika ada yang berani mengirim seseorang setingkat leluhur untuk membunuh Lin Suan, aku akan membuat klan atau sekte itu menghilang. Kami tidak berani. Keluarga-keluarga dan sekte-sekte itu buru-buru menundukkan kepala. Beberapa orang menghela nafas. Dengan seorang kaisar semu di belakangnya, Lin Woody mungkin bisa menyapu bersih semuanya. Bahkan para pangeran itu harus mundur. Di masa depan, tidak akan ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Seperti yang diduga, bahkan para jenius papan atas pun memandang Lin Suan dengan ketakutan di mata mereka. Namun, Dewa Alkohol berkata bahwa pertempuran di jalan kaisar adalah musuh dunia. Hanya saja perbedaan kekuatan antar leluhur terlalu besar, jadi yang menyerang Lin Suan tidak mungkin leluhur dari berbagai klan. Namun selain itu, mereka dapat menyerang sesuka hati, entah itu pembunuhan satu lawan satu atau kelompok. Semua orang tercengang. Apakah mereka salah dengar? Dewa Pedang Anggur benar-benar meminta seseorang untuk membunuh Lin Suan. Apa yang terjadi? Namun, pupil para ahli top itu mengerut. Ini untuk menekan Lin Suan. Karena bunga yang tumbuh di rumah kaca tidak dapat menahan angin dan hujan. Hanya di tengah-tengah pertempuran yang tiada akhir, yang terkuat dapat ditempa. Benar saja, Lord Alkohol secara alami memiliki prinsip ini. Dia telah berjalan sampai ke alam Kuasi Kaisar. Secara alami, dia tahu cara berkultivasi. Oleh karena itu, dia hanya menjamin bahwa dia tidak akan membiarkan para leluhur menyerang Lin Suan. Namun dia tidak akan menghentikan yang lainnya. Dia tidak ingin menghancurkan kultivasi Lin Suan. Senior, Anda benar, kami mengerti. Longmu berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Setelah dinasti 10 ribu naga pergi, rumah Zi juga pergi dengan cepat. Selanjutnya, keluarga Gu, Ras Gagak Emas, Zimansion, dan yang lainnya semuanya pergi. Dalam sekejap, pertempuran besar itu berhenti. Dan berita ini tersebar ke seluruh bintang Kaisar terkubur. Munculnya seorang kuasa Kaisar sudah cukup untuk mengubah seluruh dunia. Bahkan klan raja pun kini menjadi berhati-hati. Mereka juga memberikan beberapa perintah bersama. Misalnya, para sage agung puncak dilarang menyerang para jenius muda. Dengan kata lain, para leluhur tidak diizinkan menyerang. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Alkohol. Namun, saat itu, Tuan Alkohol telah memerintahkan Lin Suan untuk melakukannya. Tetapi sekarang, klan Kaisar ini berbicara kepada seluruh bintang Kaisar terkubur. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka juga takut klan lain akan bersatu lagi. Lagi pula, tidak semua orang seperti Lin Suan, yang memiliki seorang Kaisar semu di belakangnya. Dalam sekejap, seluruh bintang Kaisar terkubur mencapai konsensus. Begitu sosok tingkat leluhur menyerang, mereka akan diburu oleh klan lain. Persatuan ilahi bersorak. Mereka masih tidak percaya bahwa seorang Kaisar semu telah muncul. Dia telah muncul di pihak mereka. Orang-orang dari Sekte Dao juga merasa gugup. Seorang Kaisar kuasi benar-benar telah turun ke Sekte Dao mereka. Ini cukup untuk memuliakan seluruh sejarah. Sekte Dao, kediaman persatuan ilahi. Lin Suan dan Tuan Alkohol berdiri di halaman. Lord Alkohol tersenyum. Si kecil tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan. Dia sudah bisa membunuh Tir. Lin Suan bertanya, Tuan Alkohol, kemana saja Anda selama ini? Oh ya, bagaimana kabar ayah saya? Tahukah kamu? Dewa Alkohol menjawab, Ayahmu baik-baik saja. Ibumu juga ada di samping ayahmu. Hanya saja dia belum bisa datang menemuimu. Namun, dia selalu memperhatikanmu. Kali ini, dialah orang pertama yang tahu bahwa ada bahaya. Dia tidak bisa membelah dirinya sendiri, jadi aku datang. Mengapa? Lin Suan terkejut. Tuan Alkohol, Anda adalah seorang Kaisar semu. Apakah ada kesulitan? Lord Alkohol menggelengkan kepalanya. Memangnya kenapa kalau kamu seorang kuasa Kaisar? Kamu belum mencapai alam ini. Saat kamu berhasil melewati beberapa alam lagi, kamu akan tahu bahwa kita masih memiliki musuh yang tak tertandingi. Pada titik ini, ekspresi Lord Alkohol menjadi sangat serius. Lin Suan juga terkejut. Siapakah orang ini yang bisa membuat seorang kuasa Kaisar bersikap seolah-olah sedang menghadapi musuh besar? Dia tidak tahu. Namun, dia berkata, Jangan khawatir, Tuan Alkohol. Aku akan menerobos secepat mungkin. Sekarang dia hanya seorang Gritsage tahap awal. Saat dia berhasil menembus ke Gritsage tahap tengah atau bahkan Gritsage tahap akhir. Kalau begitu, kekuatan tempurnya pasti akan melampaui para leluhur. Mungkin dia memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia para Kaisar semu ini. Lord Alkohol mengangguk. Baiklah, aku harus pergi. Jangan khawatir, para leluhur itu pasti tidak akan berani menyerangmu. Apakah dia akan pergi lagi? Mata Lin Suan memerah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku akan menyusulmu sesegera mungkin. Suatu hari nanti, kita akan berjuang berdampingan. Tuan Alkohol tersenyum dan menepuk bahu Lin Suan. Sebuah pusaran muncul di belakangnya dan menelannya. Berjuang berdampingan, Lin Suan mengepalkan tangannya, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Dia menantikan hari ini. 5217. Pintu persatuan ilahi terbuka dan Yan Ruyu, Murong King Cheng, Monyet, dan yang lainnya masuk. Mereka menyadari bahwa hanya ada Lin Suan di sana. Murong King Cheng bertanya, Apakah senior kaisar batas sudah pergi? Lin Suan mengangguk. Tuan Alkohol sudah pergi. Leluhur alam liar yang buas, leluhur dunia fantasi, dan yang lainnya turut mendesah. Orang seperti itu sulit ditemukan. Setelah pergi kali ini, mereka mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Namun, mereka segera melihat Lin Suan. Mereka tahu bahwa dengan bakat Lin Suan, cepat atau lambat dia akan mencapai level itu. Kau seharusnya aman sekarang. Mereka tidak akan berani menyerangmu lagi. Jika ada bahaya, hubungi kami. Leluhur Savage Wilderness mengucapkan beberapa patah kata sebelum kembali. Pertarungan kali ini juga telah melukai Daozong. Mereka harus bergegas dan pulih. Keluarga dan sekte lain dari persatuan ilahi adalah sama. Lin Suan menyuruh mereka beristirahat dan memulihkan diri. Apa rencanamu selanjutnya? Sang naga merah bertanya. Mereka merasa sudah saatnya berkultivasi dalam pengasingan. Lin Suan berkata, Selanjutnya, aku akan pergi ke pengadilan seribu naga. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Murong King Cheng juga berkata, Saudara Suan, apakah kamu demam? Mengapa kamu pergi ke sana? Yan Ruyu juga berkata, Ya, kamu baru saja selesai bertarung dengan mereka. Apakah kamu akan pergi ke sana? Apakah anda akan memulai perang lagi? Saya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jika Tuan Alkohol tidak datang kali ini, aku akan berada dalam bahaya. Apakah pengadilan seribu naga benar-benar menganggapku orang yang mudah ditipu? Huff, Tuan Alkohol baru saja memerintahkan para leluhur untuk tidak bergerak. Aku ingin melihat siapa di istana seribu naga yang dapat menahan amarahku. Mata Lin Suan bersinar dengan niat membunuh. Jika para leluhur pengadilan seribu naga tidak bergerak, dia bisa dengan santai menghajar para jenius lainnya. Kali ini, dia ingin memberitahu pengadilan seribu naga konsekuensi karena telah menyinggungnya. Ide bagus. Naga merah melompat keluar. Kita akan menghancurkan istana seribu naga. Ya, benar. Bukankah mereka sombong? Bukankah mereka sedang menyerang persatuan ilahi? Kali ini, kami akan membunuh keluarganya dan memberitahu dia bagaimana rasanya diserang. Yan Ruyu tercengang. Yang lain juga tercengang saat mendengarnya. Lin Suan ini benar-benar mendominasi. Tak lama kemudian, Lin Suan menelan pil obat dan terbang ke udara, meninggalkan jalan setapak dan menuju ke pengadilan sepuluh ribu naga. Ketika Patriark tahu mengetahui hal ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika mereka mendengar transmisi suara Baisusu, mereka tercengang. Dia akan pergi ke pengadilan sepuluh ribu naga. Mereka segera tersadar dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Istana Kekaisaran sepuluh ribu naga benar-benar menyedihkan. Mereka benar-benar telah memprovokasi Raja Iblis seperti itu. Di bintang Kaisar terkubur, ada juga beberapa orang dari klan dan sekte lain yang tetap tinggal. Lagi pula, mereka juga ingin menanyakan tentang Kaisar Semu. Namun, mereka tidak melihat Kaisar Semu, tetapi melihat Lin Suan dan yang lainnya meninggalkan jalan dan terbang kekejauhan. Apa yang sedang terjadi? Kemana Lin Suan pergi? Pertarungan baru saja berakhir. Apa yang akan dia lakukan selain memulihkan diri? Banyak sekali orang yang tercengang. Seseorang mengikuti mereka secara diam-diam. Mereka menemukan bahwa Lin Suan telah pergi ke pengadilan sepuluh ribu naga. Apa maksudnya ini? Semua orang tercengang. Dengan permusuhan antara Lin Suan dan pengadilan sepuluh ribu naga, dia pasti tidak akan pergi untuk mengobrol dan minum teh. Mungkinkah dia ingin melakukan tindakan terhadap pengadilan sepuluh ribu naga? Saat pikiran ini muncul di benak mereka, mereka menarik napas dingin. Mereka memikirkan suatu kemungkinan. Tidak mungkin, anak ini begitu berani. Cepat dan beritahu klan. Aku merasa badai akan datang. Orang-orang ini segera memberitahu yang lain. Dalam sekejap, klan dan sekte bintang kaisar terkubur kembali terkejut. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada istana sepuluh ribu naga. Pada saat ini, suasana di pengadilan sepuluh ribu naga sangatlah menyesakkan. Mereka telah bergabung untuk membentuk tiga senjata kaisar agung dan bersiap membunuh Lin Suan. Namun, mereka kembali dengan tangan hampa. Kali ini, mereka menderita kekalahan telak. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Namun, musuhnya terlalu kuat. Dia adalah seorang kuasa emperor. Dia begitu kuat sehingga mereka merasa putus asa. Sialan, kalau kaisar naga masih hidup, Dewa Pedang Anggur tidak akan berani bersikap sombong terhadap kita. Beberapa orang menggertakkan gigi dan meraung. Namun, beberapa orang menggelengkan kepala. Lupakan saja, selama kaisar agung tidak muncul, seorang kaisar semu bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi. Sialan, ini semua salah Lin Suan. Kalau bukan karena dia, pengadilan sepuluh ribu naga kita tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini. Benar sekali, Lin Suan. Kita harus membunuhnya. Dengan adanya kuasa emperor di belakangnya, siapakah yang berani melawannya? Jadi apa? Kaisar semu berkata bahwa para leluhur tidak diizinkan bergerak, namun para bijak agung di bawah para leluhur diperbolehkan. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Saya tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di bawah para leluhur yang dapat membunuhnya. Ya, benar. Mari kita kendalikan kultifasi kita dan kumpulkan kekuatan kita sebelum mengambil tindakan melawannya. Dia membunuh pangeran naga, jadi sudah seharusnya kita membalas dendam padanya. Bahkan sang kaisar semu pun tidak dapat berkata apa-apa. Kalau mereka sungguh-sungguh cemas, bahkan kaisar semu pun tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap kita meski kita bersatu. Orang-orang itu menggertakan gigi dan meraung. Namun, para leluhur dan fosil hidup lainnya memiliki ekspresi dingin. Makam dewa naga saat ini telah kembali hidup menyendiri. Orang seperti itu hanya akan muncul dalam situasi hidup dan mati. Biasanya, dia harus disegel. Bahkan ketika dia berkultifasi, dia harus disegel. Namun, hati mereka berdarah. Kali ini, tiga leluhur dan dua fosil hidup telah mati. Kerusakan macam apa ini? Orang harus tahu bahwa sangat jarang untuk menjadi seorang patriark. Bahkan lebih sedikit fosil hidup yang tertinggal. Kali ini, pukulan yang mereka terima benar-benar terlalu besar. Bisa dikatakan pukulan yang sangat berat. Kemungkinan besar pengadilan 10 ribu naga tidak akan mampu pulih selama ribuan tahun. Sialan, di zaman kemasan jalan kaisar, apakah pengadilan 10 ribu naga akan dihilangkan? Para pembudidaya muda di pengadilan 10 ribu naga dipenuhi dengan keputus asaan. Meninggalnya beberapa leluhur membuat mereka merasa seperti langit akan runtuh. Di luar istana 10 ribu naga, sekelompok orang muncul. Pemimpinnya adalah Lin Suan. Sekelompok orang itu segera mendarat. Siapa itu? Berhenti. Para penjaga istana 10 ribu naga berteriak marah. Dalam situasi seperti ini, siapa yang berani bertindak kejam di sini? Namun, ketika mereka melihat siapa orang itu, para penjaga itu memuntahkan setegup darah. Lin Suan, kamu masih berani datang. Mereka menyadari bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Lin Woody. Gara-gara dia, mereka menderita kerugian besar kali ini. Beberapa leluhur telah tewas. Yang mereka inginkan hanyalah mencabik-cabiknya. Namun kini, dia malah berinisiatif datang mengetuk pintu mereka. Jauh dari istana 10 ribu naga, ada banyak sosok yang berdiri di pegunungan. Beberapa orang menggunakan formasi susunan untuk mengamati situasi di depan. Orang-orang itu terkejut saat melihatnya. Itu benar-benar Lin Woody. Ya Tuhan, dia pergi ke istana 10 ribu naga. Apa yang ingin dia lakukan? Lin Suan menatap ke depan dan berkata dengan dingin. Katakan pada leluhurmu bahwa aku di sini untuk membalas dendam. Pembalasan dendam. Para pengawal istana 10 ribu naga tercengang. Mereka yang menyaksikan pertempuran di kejauhan hampir menyemburkan setegup darah. Pihak yang paling menderita dalam pertempuran ini adalah istana 10 ribu naga dan sekutunya. Meskipun Lin Suan terluka, para leluhur dan para jenius teratas tidak mati. Sekarang, dia ingin balas dendam. Mereka menghirup udara dingin dan ketakutan. Lin Woody ini tidak boleh terpancing. Benar saja, pengadilan 10 ribu naga mungkin sedang muntah darah sekarang. Orang seperti itu tidak dapat dijadikan musuh. Pihak lainnya adalah Raja Iblis yang akan membuat musuh-musuhnya jatuh ke dalam kegelapan dan keputus asaan abadi. 5.218 Ketika istana seribu naga mendengar berita itu, mereka juga tercengang. Apakah tamu, Lin Woody ada di sini? Di luar saja. Lucu sekali. Jika dia berani datang, apakah dia tidak takut kita akan membunuhnya? Apakah tamu, katanya dia ke sini untuk balas dendam. Para pembangkit tenaga listrik ras naga itu memuntahkan darah. Sialan, kenapa dia ke sini untuk balas dendam? Kita seharusnya menjadi pihak yang membalas dendam. Orang-orang ini begitu marah hingga mereka menghentakkan kaki. Sialan, dia terlalu sombong. Apa maksudnya? Apakah dia memandang rendah mereka? Sialan, biarkan dia masuk. Ayo serang dan cabik-cabik dia. Sang tetua ras naga meraung dengan gila. Pada saat yang sama, formasi susunan itu membuka sebuah lorong. Lin Woody, jika kamu ingin mati, masuklah ke sini. Lin Xuan mencibir dan melangkah masuk. Aku di sini bukan untuk mati, tapi untuk membalas dendam. Pengadilan seribu naga menyerangku, bagaimana rencanamu untuk mati? Nak, jangan sombong. Apa kau pikir dengan seorang kaisar semu di belakangmu? Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Ini adalah ras kaisar. Karena kamu sudah di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Diagram seribu naga melepaskan beberapa aura mengerikan, mengguncang langit dan bumi. Thoth dan yang lainnya menjadi pucat. Lin Xuan mencibir, beranikah kau muncul dengan aura leluhur? Kau ingin mati? Mengapa? Apakah kau ingin aku mengundang seorang kuasa kaisar untuk muncul? Begitu kata-kata itu keluar, beberapa sosok tua di langit hampir jatuh dari langit karena ketakutan. Beberapa aura menakutkan itu juga menjadi tidak jelas. Para ahli lainnya menggertakkan gigi karena marah. Kamu terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu akan aman jika leluhur tidak bergerak? Itu benar. Tidak perlu bagi leluhur untuk membunuhmu. Yang lain sudah cukup. Oh, begitukah? Saya punya ide yang sama. Itulah sebabnya saya ada di sini hari ini untuk bertanding dengan Anda. Mari kita bertarung hidup dan mati. Pertarungan yang adil. Mereka yang berada di bawah leluhur sekte Anda. Saat aku muncul, hidup dan mati tergantung pada takdir. Sialan, apakah mencoba menggertak klan nagaku? Tetua istana seribu naga meraung. Sang santo istana naga, sang santo angin naga, dan yang lainnya menggertakkan gigi dan meraung. Para pemuda kuat dari ras naga itu berteriak dengan marah. Mengapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Bertarunglah dengan adil. Bunuh saja dia. Dalam sekejap, lebih dari selusin sosok melayang ke langit. Lin Woody, mati. Naga hitam datang. Naga biru muncul dari laut. Pedang naga surgawi. Segala macam keterampilan unik tingkat atas beterbangan dan langsung menyelimuti Lin Suan. Ledakan. Lin Suan mendengus dingin. Tubuh sucinya berseri-seri saat dia meninju, menghancurkan langit dan bumi. Pada saat yang sama, pedang ki menyapu dan memotong semua pembudidaya ras naga muda menjadi dua. Separuh dari orang-orang ini tubuh dan jiwanya hancur, sementara separuhnya lagi berteriak dan melarikan diri. Pada akhirnya, segel iblis turun dari langit dan membunuh semua orang yang tersisa. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin jenius klan naga telah tumbang. Kabut darah menyebar dan semua orang di dinasti sepuluh ribu naga menjadi gila. Berengsek. Para tetua juga bergegas datang dengan panik. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan senjata dao ekstrim mereka. Mari kita lihat siapa yang berani menggunakan senjata tingkat ekstrim. Jangan gunakan kekuatan patriark juga. Kecuali jika dinasti sepuluh ribu naga bosan hidup. Naga merah meraung. Dia mengincar beberapa patriark. Lin Suan melakukan gerakan dahsyat dan tiba di hadapan seorang tetua penguasa suci. Melepaskan niat membunuh padaku. Aku akan memberimu kesempatan untuk menantangku. Dia meninju dengan satu pukulan. Keluar. Enam tinju dao menari-nari di udara, menyebabkan Yutua muntah darah dan berguling-guling di tanah. Berengsek. Amarah naga petir. Orang tua itu berubah menjadi sembilan kepala naga petir dan meraung ke langit. Petir yang disambarnya memiliki kekuatan yang merusak. Lin Suan membuka dan menutup. Energi iblis yang mengerikan menyapu sembilan langit. Dia mengirim orang tua itu terbang. Lalu, dia membelah orang tua itu menjadi dua. Kekuatan mata dewa rahasia surga telah menghancurkan jiwa lelaki tua itu. Seorang ahli penguasa suci telah tumbang. Semua orang di dinasti sepuluh ribu naga menjadi gila. Sang suci angin naga meraung dan mengumpulkan kekuatan seorang suci untuk membunuhnya. Dalam sekejap, sepuluh penguasa suci muncul dan mengepung Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Kenapa? Serangan berkelompok. Mau mu? Dia melambaikan tangannya dan di belakangnya, Yan Ruyu, Monyet, dan Murong King Cheng juga berjalan keluar. Keempat pangeran itu menghadapi sepuluh penguasa suci dan menyapu mereka ke segala arah. Kesepuluh penguasa suci itu langsung dipukuli sampai muntah darah. Berengsek. Lebih banyak lagi yang datang. Dua puluh orang di antaranya datang. Tiga puluh orang suci bergerak melawan keempat pangeran. Pertempuran pun meletus dan itu luar biasa mengerikan. Penonton di luar semua menjadi gila. Tiga puluh orang suci. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Sekalipun leluhur tua itu tidak keluar, itu sudah cukup untuk menyapu bersih semuanya. Lin Suan dalam bahaya, kan? Namun segera, mereka menyadari bahwa bukan itu yang terjadi. Lin Suan dan tiga orang lainnya menyapu semuanya. Ya Tuhan, inikah kekuatan seorang kaisar? Keempatnya jika digabungkan sudah cukup untuk menyapu semuanya. Para penguasa suci menjadi gila dan tidak berani mempercayainya. Mereka berempat mampu memblokir serangan mereka. Brengsek! Aktifkan garis keturunan naga kita dan bekerja sama untuk membunuhnya. Orang-orang ini semua berasal dari dinasti sepuluh ribu naga. Mereka semua terhubung oleh garis keturunan naga dan sangat menakutkan. Hantu naga yang mengerikan muncul di tubuh mereka. Mereka seperti nenek moyang naga yang menutupi langit. Lin Suan dan tiga orang lainnya merasakan bahaya besar. Huff! Lin Suan mendengus dingin. Bayangan setan muncul di belakangnya. Itu sangat misterius. Saat ia muncul, ia menyapu ke segala arah. Hantu Phoenix tujuh warna muncul di belakang murong kinceng. Yan Ruyu memadatkan hantu teratai hijau. Monyet itu meraung dan menyapu langit dengan tongkat besinya. Pada saat ini, ia tampaknya telah berubah menjadi dewa perang. Mereka berempat menyerang dengan kuat dan menghancurkan ilusi naga yang dibentuk oleh para saint. Ketiga puluh penguasa suci itu memuntahkan darah dan mundur. Tubuh mereka hancur dan wajah mereka pucat. Sial, bagaimana itu mungkin? Ketika yang lain dari dinasti sepuluh ribu naga melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi gila. Bahkan tiga puluh orang suci yang bekerja bersama pun dikalahkan. Sialan, apakah keempat orang ini menantang surga? Bahkan para penguasa suci pun tak dapat menghentikan mereka. Mungkin satu-satunya orang yang dapat mengalahkan keempat orang ini adalah Sang Patriar. Namun, keberadaan sage agung puncak tidak diizinkan untuk menyerang. Jika tidak, seorang kaisar semua akan menyerang mereka. Siapa lagi yang akan datang? Apakah dinasti sepuluh ribu naga sekelompok sampah? Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lin Suan berdiri di depan dan berteriak dingin. Suaranya yang keras menyebar. Para penonton di kejauhan tercengang. Lin Woody ternyata sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang grit sage yang tak terkalahkan. Dinasti sepuluh ribu naga benar-benar jatuh ke tangan seorang pemuda. Mereka mungkin tidak akan mampu mengangkat kepala mereka lagi. Sekelompok sampah. Melihat tidak ada yang berani menyerang, Lin Suan mendengus dingin. Dinasti sepuluh ribu naga, mulai sekarang, kemanapun aku pergi, kalian semua akan tunduk padaku. Jika tidak, aku akan menghancurkan jiwa bintangmu. Lin Suan meninggalkan suara dingin dan kemudian meninggalkan dinasti sepuluh ribu naga. Orang-orang itu begitu marah hingga mereka memuntahkan darah, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyerang. Sialan, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Para tetua itu menggertakkan gigi mereka. Mereka bersumpah bahwa mereka akan memikirkan segala macam cara untuk membunuhnya. Namun, itu sia-sia. Lin Suan dengan angkuh keluar dari dinasti sepuluh ribu naga. Dia sama sekali tidak terluka. Para penonton mengirimkan berita itu kepada Burit Emperor Star. Untuk sesaat, seluruh bintang kaisar terkubur terkejut. Lin Woody sebenarnya kembali ke dinasti sepuluh ribu naga. Terlebih lagi, dia menghajar para penguasa suci dinasti sepuluh ribu naga hingga mereka memuntahkan darah. Pada akhirnya, tidak ada yang berani melawannya. Dia menginjakan kaki di dinasti sepuluh ribu naga sendirian. Lin Woody terlalu kuat. Mengapa saya merasa tidak ada yang bisa melawannya? Sudah berakhir. Bahkan para pangeran itu akan dibayangi olehnya. Mungkinkah dunia akan menjadi miliknya di masa depan? Bisakah dia benar-benar menjadi kaisar agung? Jika dia memerintah dunia, beberapa keluarga tidak berani memikirkannya. Misalnya, Ras Biru, Ras Naga Laut, Ras Gagak Emas, dan lainnya semuanya ketakutan. 5.219 Ras Naga Laut dan Ras Biru merupakan sekutu dari pengadilan naga sepuluh ribu. Bahkan sepuluh ribu Dragon Court pun telah dikalahkan. Bisakah mereka melawan? Mereka mungkin akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Benar saja, mereka diserang. Bukan Lin Suan yang menyerang. Itu adalah persatuan ilahi dan sekutu mereka. Misalnya, keluarga Nalan dan keluarga Ling Hu menyerang. Mereka ingin mengambil kembali apa yang telah hilang. Dalam sekejap, perlombaan Naga Laut, Ras Biru, Ras Gagak Emas, dan keluarga lainnya semuanya terluka parah. Bintang kaisar yang terkubur terguncang sekali lagi. Misalnya, orang-orang dari klan raja semuanya memiliki ekspresi serius. Hal ini terutama berlaku bagi para pangeran kekaisaran. Mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda yang bukan seorang pangeran akan membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Brengsek! Ki Lin Zi menggertakkan giginya, matanya memancarkan niat membunuh yang teramat dingin. Di sisi lain, Kun Peng Zi juga menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya dia pernah bertarung dengan pangeran naga. Sekarang pangeran naga telah mati, apakah dia akan bertarung dengan Lin Suan? Ekspresi Gu Feng bahkan lebih dingin. Brengsek! Sejak debutnya, dia telah ditekan oleh Lin Suan. Ini membuatnya gila. Tunggu saja. Suatu hari, aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Dia bersumpah. Seluruh bintang kaisar terkubur berbicara tentang Lin Suan. Adapun Lin Suan, dia sudah menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Faktanya, dia telah bergabung dengan Murong King Cheng untuk berkultivasi. Pertempuran sebelumnya telah memberinya pemahaman yang mendalam. Sekarang, dia harus berkultivasi dengan benar. Dia tahu bahwa orang-orang itu tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Lambat laun pertempuran berhenti. Semua orang mulai berkultivasi sekali lagi. Para pangeran dan para pembesar langit itu dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatan mereka. Adapun keluarga-keluarga besar dan sekte-sekte itu, mereka juga sedang dalam masa pemulihan. Dalam pertempuran sebelumnya, terlalu banyak elit mereka yang gugur. Kota kuno holi abis juga sudah tenang. Namun, banyak legenda telah tersebar di sini. Terutama legenda tentang Lin Suan dan persatuan ilahi. Tiga ortodoksi besar masih merupakan tempat yang ingin dimasuki oleh banyak sekali orang jenius. Sebelumnya, tiga ortodoksi besar memiliki kemenangan dan kekalahannya sendiri. Namun, sekarang berbeda. Orang-orang dari seluruh dunia dan bahkan orang-orang dari seluruh alam semesta semuanya datang. Mereka semua telah sampai pada tiga ortodoksi besar. Mereka semua berlomba-lomba untuk memasuki Dao. Ketika orang-orang dari sekte surga dan sekte bumi mendengar ini, mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Sangat sedikit orang yang ingin bergabung dengan mereka. Tidak ada jalan lain. Lin Woody muncul dari Taoisme dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Hal ini terutama terjadi ketika pihak lain tidak memiliki garis keturunan kekaisaran, namun ia mampu membunuh garis keturunan kekaisaran dan bahkan membuat garis keturunan kekaisaran menundukkan kepala. Ini benar-benar prestasi yang menantang surga. Oleh karena itu ia diperlakukan sebagai idola oleh banyak sekali jenius muda. Semua orang ingin menjadi seperti dia, jadi orang-orang ini harus bergabung dengan Dao. Yang lebih penting lagi, mereka ingin bergabung dalam persatuan ilahi. Untuk sesaat, para tetua Dao tersenyum lebar. Mereka menyadari bahwa mendukung Lin Suan adalah pilihan yang tepat. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mampu melampaui sekte surgawi dan sekte bumi dalam hal Dao mereka dan berdiri di atas segalanya. Ini semua karena Lin Suan. Di alam dewa, Bai Susu dan yang lainnya sangat gembira. Istana Naga sudah tidak ada lagi. Persatuan ilahi telah menjadi kekuatan nomor satu dalam Dao dan mengumpulkan para jenius terbaik. Yang lainnya tidak dapat dibandingkan dengan mereka sama sekali. Jika hal ini terus berlanjut, mereka tidak berani membayangkan seberapa besar persatuan ilahi dapat tumbuh. Lin Suan tidak peduli dengan hal-hal ini. Saat ini, dia hidup menyendiri dan berkultivasi dengan damai bersama Murong King Cheng. Quintessential World, yang juga merupakan bintang asal, merupakan tempat di mana segalanya dimulai. Sebelumnya, ketika lorong spasial menuju bintang kaisar terkubur dibuka, dunia intisari telah pulih dengan cepat. Aura di atasnya menjadi sangat misterius dan kekuatan orang-orang di atasnya juga meningkat pesat. Di masa lalu, dunia intisari bahkan tidak memiliki seorang sage. Namun, sekarang banyak sage telah muncul dan bahkan beberapa tokoh puncak telah muncul. Tentu saja, bintang itu masih tak tertandingi oleh bintang kaisar terkubur. Namun, bintang itu jauh lebih mengerikan daripada bintang-bintang di alam semesta lain. Semua orang tahu bahwa dunia Quintessential sangat misterius dan memiliki beberapa legenda kuno. Bahkan orang-orang di bintang kaisar terkubur tidak berani bersikap terlalu lancang. Pada hari ini, di wilayah pusat dunia Quintessential, bumi bergetar. Bumi bergetar saat retakan besar menyebar. Kemudian, kekosongan itu terkoyak. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di antara langit dan bumi. Fenomena ini mengejutkan semua orang di dunia Quintessential. Apa yang telah terjadi? Banyak sekali orang yang mendonga. Dunia sejati memiliki tempat-tempat suci dan beberapa sekte yang menakutkan. Bahkan klan kaisar pun punya tempat tinggal dan wilayah di sini. Saat ini, mereka semua menatap langit dengan ekspresi terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Istana Dewa di wilayah tengah. Apa itu tadi? Mereka semua tercengang. Cepat pergi dan selidiki. Orang-orang dari Istana Dewa semuanya pergi untuk menyelidiki. Bukan hanya mereka. Tempat-tempat suci dan sekte-sekte di dunia inti juga melakukan hal yang sama. Namun, mereka segera menemukan bahwa sinar cahaya telah menghilang. Namun, sesuatu yang menakjubkan telah muncul di bawah tanah. Sebuah retakan besar muncul di wilayah tengah. Semua orang pergi untuk menyelidiki dan menemukan bahwa ada sebuah kota kuno di bawah retakan tersebut. Ia memiliki aura yang megah dan membawa perubahan kehidupan. Ini adalah keberadaan dari puluhan ribu tahun yang lalu. Keberadaannya telah terpelihara dengan sangat baik. Mungkinkah ada rahasia yang menggemparkan yang tersembunyi di sini? Pasti ada banyak sekali harta karun yang terkubur di sini. Semua orang bersiap untuk menyelidiki. Namun, mereka semua ditolak oleh suatu kekuatan. Beberapa ahli tidak mau menerima hal ini dan mencoba untuk memaksa masuk. Akibatnya, tubuh mereka langsung terkoyak dan berubah menjadi kabut darah. Yang lainnya ketakutan. Mereka tidak berani lagi bertindak membabi buta tanpa berpikir. Sebaliknya, mereka hanya berdiri di sana dengan bingung. Sebaiknya jangan menyinggung keberadaan yang begitu kuno dan misterius. Setelah menunggu sekitar sebulan, gerbang kota kuno terbuka, dan beberapa sosok berjalan keluar. Mereka semua adalah sosok muda. Mereka terbang ke langit dan melihat ke segala arah. Tokoh-tokoh muda ini semuanya mengenakan jubah tau kuno. Mereka membawa aura kuno. Begitu mereka muncul, mereka tiba di atas sembilan langit. Sebenarnya ada orang di dalam. Tempat-tempat suci dan sekte-sekte dunia inti semuanya tercengang. Betapa kunonya kota ini. Orang-orang ini semuanya berasal dari zaman kuno. Mereka tidak berani mempercayainya. Tak seorang pun dapat hidup selama itu. Sosok-sosok muda itu tiba di langit. Mereka melihat ke bawah dengan ekspresi yang sangat dingin. Pada saat ini, cahaya mengerikan kembali datang dari kota kuno di bawah. Ia membentuk prasasti surgawi berwarna emas yang berdiri di kehampaan. Benda apa ini? Banyak sekali orang yang tercengang. Namun, prasasti surgawi emas ini terus berkedip dengan cahaya misterius. Aura hukum di atasnya terbang ke segala arah, menembus alam semesta. Setelah sekitar satu hari, semua lampu terbang kembali. Lalu, nama-nama terbentuk satu demi satu pada prasasti surgawi berwarna emas itu. Ini adalah. Banyak orang tercengang. Mereka menyadari bahwa setiap nama dalam daftar itu sangat menakjubkan. Pada saat ini, mereka semua berkumpul di prasasti surgawi emas ini. Metode macam apa ini? Lalu, siapa saja orang-orang di kota di bawah ini? Mengapa mereka melakukan ini? 5.220 Beberapa pemuda yang telah berjalan keluar kota di bawah memandang prasasti langit emas. Lalu, mereka membubung ke langit dan terbang ke segala arah. Penduduk dunia sejati terkejut, tetapi tidak ada seorang pun yang berani turun untuk menyelidiki. Mereka hanya bisa menunggu. Pada saat yang sama, berbagai dunia sedang gempar. Setelah pertempuran antara Divine Union dan Ten Thousand Dragon Court, Burit Emperor Star berangsur-angsur tenang. Semua orang menghela napas lega. Tampaknya pertempuran tingkat atas seperti itu tidak akan terjadi lagi dalam waktu singkat. Namun, pada hari ini, berbagai keluarga besar dan sekte menyambut seorang tokoh. Tentu saja, hanya keluarga dan sekte teratas yang tahu. Yang lainnya tampak bingung. Sosok misterius juga turun dari sekte langit dan sekte bumi di kota kuno Holy Abyss. Dia adalah seorang pria yang mengenakan jubah kuno. Dia memiliki wajah yang tampan dan aura yang misterius. Kedatangannya membuat orang yang ada di jalan tercengang. Penjaga sekte Dao berkata, Tuan muda, harap tunggu. Kau bukan dari Dao, kan? Lagi pula, ujian Dao sudah berakhir. Jika kau ingin bergabung, silakan kembali tahun depan. Saya ingin bertemu dengan Patriark Dao, kata pria misterius itu. Begitu dia mengatakan itu, yang lain menjadi gempar. Banyak orang tertawa. Siapa anak ini? Dia sangat sombong. Dia ingin bertemu dengan Patriark Dao saat dia tiba. Itu benar. Apakah dia pikir dia seorang kaisar? Atau Lin Woody? Siapa yang memberinya wajah seperti itu? Orang-orang ini menggelengkan kepala. Kedua penjaga itu juga ingin mengatakan sesuatu. Namun, pria misterius itu mendengus dingin. Dia memancarkan aura misterius dari tubuhnya dan langsung terbang ke lorong. Berani sekali kau menyerang Dao kami. Para penjaga menghunus pedang dan parang mereka. Pria misterius di hadapan mereka sangat misterius. Siapa yang tahu jika pengadilan 10 ribu naga akan menyerang lagi? Tepat saat pertempuran hendak dimulai, sebuah suara datang dari kedalaman sekte Dao. Semuanya berhenti dan biarkan dia masuk. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tahu bahwa itu adalah suara leluhur liar yang liar. Ya Tuhan, bisakah dia benar-benar melihat sang patriark? Banyak sekali orang yang menjadi gempar. Para pengawal juga menyimpan pedang dan golok mereka dan berkata dengan hormat, Tuhan muda, silakan. Mereka juga terkejut. Siapa sebenarnya orang ini sebelum mereka? Pria misterius itu bergerak sangat cepat. Tak lama kemudian, dia tiba di wilayah inti sekte Dao. Para penjaga mundur, dan para tetua wilayah inti secara pribadi memimpin jalan. Penatuabai memimpin jalan. Dia juga bingung, siapakah orang ini? Namun, dia tidak berani bertanya terlalu banyak. Tetuabai menuntunnya ke kediaman leluhur agung dan pergi. Namun, dia kini bahkan makin bingung. Datang, sebuah suara terdengar dari dalam rumah besar itu. Itu adalah suara leluhur Safage. Dengan lambayan lengan bajunya, formasi di sekitarnya menghilang dan pria berjubah Tau pun masuk. Dua sosok berdiri di halaman. Satu adalah Patriarch Desolation, dan yang lainnya adalah Patriarch Dunia Fantasi. Mereka berdua menatap pemuda di hadapan mereka dengan ekspresi serius. Aura yang barusan dilepaskan olehmu. Leluhur Safage Desolation bertanya. Asalmu dari mana? Leluhur Dunia Ilusi juga berbicara. Pria berjubah Tau itu tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah lencana. Itu adalah sebuah token sederhana dan tanpa hiasan. Sebuah istana tergambar di atasnya, dan tampak seolah-olah akan terbang ke awan. Tampaknya luar biasa halus dan misterius. Ketika mereka melihat tanda itu, tubuh leluhur liar dan leluhur dunia fantasi bergetar. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Pada saat berikutnya, mereka begitu gembira hingga mata mereka memerah. Apakah itu akhirnya muncul? Suara sesuatu yang melesat di udara terdengar di kejauhan. Dua sosok lagi datang. Seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah dua leluhur lainnya. Ketika mereka tiba dan melihat token itu, mereka pun berteriak kaget. Token itu telah muncul. Bintang-bintang di mata leluhur dunia fantasi berkedip-kedip. Saya selalu mengira itu adalah legenda kuno. Saya tidak menyangka itu benar-benar terjadi. Patriark barbarian gak tertawa terbahak-bahak. Tuan muda, ku mohon. Mereka menjadi sangat hormat terhadap pemuda itu. Pemuda itu menganggup dan mengikuti. Mereka masuk ke dalam. Kempat leluhur tiba di bagian terdalam dao. Ada istana kuno di sana yang saat ini disegel. Kempat leluhur membentuk segel tangan dan merobek segelnya. Mereka masuk. Ada sebuah patung di sana. Patung itu adalah seorang pria dengan aura yang luar biasa. Awan-awan yang baik mengelilingi tubuhnya, dan angin serta awan berkumpul di bawah kakinya. Seolah-olah dia akan menjadi abadi. Dia tampak sedang memegang sebuah token di tangannya. Meskipun itu adalah sebuah patung, orang dapat melihat dengan jelas bahwa token itu sama dengan yang ada di tangan pria berjubah tau itu. Leluhur dunia fantasi dan yang lainnya membungkuh hormat kepada patung itu. Salam, leluhur sekte dao. Pria ini adalah pendiri sekte dao. Dialah yang menciptakan sekte dao. Sebenarnya, bukan hanya sekte dao saja. Sekte langit dan sekte bumi juga sama. Di inti setiap sekte, ada patung seperti ini. Terlebih lagi, ketiga orang ini berasal dari tempat yang sama. Tempat ini tersembunyi secara misterius, dan tak seorang pun pernah menyebutkannya selama puluhan ribu tahun. Bahkan para tetua sekte dao tidak mengetahuinya, hanya para leluhur dari tiga ortodoksi besar yang mengetahuinya. Namun mereka skeptis dan menganggapnya sebagai legenda. Namun, kini datang seorang pria misterius dengan membawa sebuah token di tangannya. Hal ini mengejutkan mereka. Mereka tahu bahwa rumor kuno itu semuanya benar. Pria misterius itu memandang patung di depannya dan membungkuh. Kemudian, dia menatap keempat leluhur dan berkata dengan suara yang dalam, dinasti abadi Yuhua telah dibuka kembali. Aku di sini atas perintah untuk mengundang para jenius di era saat ini. Bolehkah saya tahu siapa mereka? Leluhur dunia fantasi bertanya. Penerus Jadepul, Murong King Cheng. Penerus Azure Emperor, Yan Ruyu. Sun Kitian. Ketiga orang ini adalah para jenius papan atas yang telah menunjukkan kekuatan dahsyat dalam pertempuran melawan dinasti 10 ribu naga. Mereka semua berada di level kekaisaran. Karena itu, keempat leluhur tidak terkejut sama sekali. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, mereka jadi bingung. Leluhur Savage Wilderness bertanya. Hanya tiga orang ini. Sejauh pengetahuanku, ketiga orang ini memiliki hubungan yang luar biasa dengan Sekte Daumu, jadi aku datang untuk mengundang mereka. Kudengar yang satunya lagi adalah Pangeran Naga, tapi dia sudah tumbang, jadi dia tak lagi ada dalam daftar pemanggilan. Bagaimana dengan Lin Suan? Kata leluhur dunia fantasi. Meskipun ketiga orang ini memiliki hubungan yang luar biasa dengan Sekte Daumu mereka, mereka bukan berasal dari Sekte Daumu. Mereka semua memiliki keluarga dan Sekte mereka sendiri. Secara tegas, hanya Lin Suan yang dapat dianggap sebagai anggota Sekte Daumu mereka. Tapi sekarang, pihak lain tidak menyebutkan nama Lin Suan sama sekali. Lin Suan, pria misterius itu sedikit mengernyit. Patriark Raja Barbar berkata, Lin Suan, Lin Woody, namanya seharusnya muncul di dinasti abadi Yuhua. Tidak mungkin memanggilnya tanpa dia. Pria misterius itu mengerutkan kening dan menatap token Yuhua di tangannya lagi. Detik berikutnya, cahaya misterius berkedip di atasnya, lalu berubah menjadi petir berwarna darah. Pria misterius itu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, Lin Suan, Lin Woody, dari makam abadi, tidak dapat dipanggil. Ini keempat leluhur tercengang, tidak bisa dipanggil. Apalagi yang ingin mereka katakan. Namun, pria misterius itu melambaikan tangannya. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tidak bisa mengambil keputusan dalam masalah ini, jadi kalian juga tidak perlu mengatakan apa-apa. Beritahu mereka bertiga untuk pergi ke dinasti abadi Yuhua setahun kemudian. Ada kesempatan besar menanti mereka. Tidak. Tidak. Tidak.